Intro Dintas Benua Sebekan kembali ke hadapan Anda Pemirsa informasi selanjutnya Marshing Band Gita Patria Banjermasin menggelar kejuaraan Marshing Band antar sekolah di lapangan SKB Mula Warman dibuka langsung Sekdako Banjermasin Iksan Budiman Kejuaraan ini setidaknya dapat membacu kegiatan lainnya dalam perlombaan Marshing Band dan Drum Band apalagi selama pandemi berlangsung banyak kegiatan maupun kejuaraan yang tidak bisa dilaksanakan Intro Memeriahkan hari ulang tahunnya Gita Patria Pramuka ke-30 Marshing Band Gita Patria Pramuka gelar GPP Open 2021 Lomba Marshing Band digelar di lapangan SKB Mula Warman Banjermasin Tengah dibuka langsung Sekretaris Daerah Kota Banjermasin Iksan Budiman Menurut Iksan digelarja kegiatan ini sebagai upaya mendorong kreativitas para anak muda untuk berkegiatan yang bernilai positif Iksan berharap mengingat banyaknya pelajar yang antusias tak menutup kemungkinan kegiatan ini akan terus berlanjut untuk bisa dijadikan agenda tahunan Kejuaraan ini menjadi sebuah alternatif bagi kegiatan anak muda baik kegiatan-kegiatan yang lainnya Jadi apa namanya seperti yang disampaikan oleh Pak Waliber tadi mendorong kreativitas kreativitas yang terarah yang lebih positif untuk anak-anak muda Diharapkan nanti kegiatan ini sifatnya continue jadi tiap tahun jadi agenda resmi jadi di topik di Kedispora Sementara itu Ketua MBGPP Kota Banjarmasin Naziza menjelaskan kejuaraan marching band antar sekolah ini dibagi menjadi dua kategori yaitu senior dan junior serta dua nomor lomba yaitu straight parade dan lomba uncuk gelar melalui kegiatan ini setidaknya dapat memacu kegiatan lainnya dalam perlombaan marching band dan drum band apalagi selama pandemi berlangsung banyak kegiatan maupun kejuaraan yang tidak bisa dilaksanakan Gita Patria Pramuka Open tahun 2021 ini diadakan dalam rangka memperingati 30 tahun hari lahirnya Gita Patria Pramuka di Kota Banjarmasin yang pada tahun 1991 jadi selain itu juga kegiatan ini kita harapkan menjadi pemacu untuk kegiatan-kegiatan lainnya dalam perlombaan marching band dan drum band di Kota Banjarmasin khususnya di Kalimantan Selatan dan bahkan mungkin nasional karena kita melihat dalam dua tahun terakhir bahwa pandemi ini sangat memvakungkan kegiatan-kegiatan kami karena tidak ada latihan tidak ada berkumpul dan otomatis tidak ada kompetisi seperti ini harapannya lewat kegiatan ini juga mampu membangkitkan kembali kegiatan ekstra kurikuler di sekolah khususnya drum band atau marching band Muhail Banjar TV Pemirsa Banjar TV informasi selanjutnya di penghujung tahun lembaga kursus dan pelatihan Rio Sari kembali melaksanakan program pendidikan kecakapan kerja bidang tata rias pengantin gaun panjang selama 25 hari sebetulnya itu di sepanjang tahun 2021 LKP Rio Sari Banjarmasin telah mencetak para penata rias berdaya saing dan tangguh dan mereka telah mendapatkan sejumlah permintaan atau pekerjaan di dunia usaha maupun industri lembaga kursus dan pelatihan LKP Rio Sari di kawasan Jalan Tamrin beruntung jaya Banjarmasin kembali melaksanakan program pendidikan kecakapan kerja kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta Direkturat Vokasi Kementeris Tek Dikti ada total 18 peserta mengikuti pelatihan ini telah menerima pembelajaran bidang tata rias pengantin gaun panjang selama 25 hari ditutup dengan uji kompetensi hadir sebagai penguji dari lembaga sertifikasi kompetensi dari LKP Mutia Indah Samarinda, Kalimantan Timur dan penguji dari LKP Revlina Banjarmasin dalam uji kompetensi ini para peserta mengikuti serangkaian ujian dimulai dari teori ujian merangkai bunga tangan merias wajah menyanggul memakaikan busana hingga memakaikan asisores selain itu peserta tidak hanya diuji untuk merias pengantin wanita tapi juga pengantin pria serta memahami upacara adat pengantin gaun panjang yang berasal dari Eropa mulai dari tata cara menggunakan selayer hingga bunga kosiase sebagai hiasan kepala di samping itu peserta juga belajar tentang budaya adat pengantin tradisional agar ikut terlibat dalam melestarikan seni budaya bangsa dan mengaplikasikannya saat terjun ke masyarakat kalau Ibu Rina sangat berterima kasih sekali dengan adanya kursus-kursus ini karena secara tidak langsung kita itu melestarikan seni budaya bangsa karena dengan adanya kursus itu berarti kita uji kompetensi jadi uji kompetensi itu itu tadi yang dinilai banyak jadi tidak seperti ujian hanya make up malam atau make up siang jadi disini kita belajar merias merias disini belajar dari memakaikan busana melaksanakan upacara adatnya memakaikan aksesoris dan bisa apa meaplikasikannya untuk masyarakat jadi sekarang kita belajar lagi mencintai kita tidak hanya menggunakan tata rias itu seperti merias saja langsung pergi tapi kita belajar untuk melestarikan seni budaya dengan melaksanakan upacara adat upacara adat untuk pengantin-pengantin yang akan datang setelah usai mengikuti uji kompetensi para peserta akan melakukan observasi langsung ke dunia usaha dan industri yang dilanjutkan dengan menjalani magang selama 3 bulan Erwin Yudhanwari Banjar TV Terima kasih Meski berada di tengah pandemi COVID-19 LKP Riosari Banjarmasin sesuai dengan anjuran pemerintah dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat tetap bisa memberikan pembelajaran terkait materi keterampilan profesi sebagai penata rias dari hasil evaluasi selama tahun 2021 ini LPK Riosari telah mencetak puluhan penata rias berkompetensi bahkan kebanyakan dari mereka ada yang telah menerima permintaan merias pengantin hingga bekerja di salon ataupun membuka usaha sendiri menurut pimpinan LKP dan TOK Uji Kompetensi Riosari Dr. J. Traburi hal ini menjadi pencapaian tersendiri bagi dirinya yang ikut berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa lewat pemberian keterampilan serta mengurangi angka pengangguran sejalan dengan program pemerintah sudah mereka bahkan sudah punya job masing-masing jadi yang ini aja mereka sudah ada beberapa orang yang untuk merias pengantin Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang selama pandemi hampir dua tahun itu sepi merana tukang salon ada yang banting setir ke UKM tapi ini sudah mulai ibaratkan mulai tumbuh mudah-mudahan dengan pertumbuhan ini para pengusaha rias pengantin menjadi tangguh maka disini kami sarankan juga jangan sampai hanya merias saja kita perlu tambahkan kalau perlu bagaimana untuk meningkatkan bisa mendesainer bajunya bagaimana kita punya motivasi ke depan terobosan-terobosan yang baru jadi jangan sampai disini saja jangan kita merasa bangga kita sudah bisa merias bisa punya job karena kita tetap bersaing nanti muncul lagi merias-perias yang lebih handal mereka punya terobosan baru punya apa ya gagasan-gagasan yang lebih harapannya para peserta setelah mengikuti pelatihan ini agar selalu mengembangkan diri dengan terus belajar dan mencoba berbagai kreasi yang bisa didapat dengan belajar dari media sosial informasi selanjutnya pemirsa bicara soal makanan ringan berbagai jenis kue kering sering terlihat di kios ataupun di minimarket seperti kue nastar putri salju kue coklat kue kacang dan lain sebagainya namun ada satu kue yang belum banyak dikenal umum padahal dari segi rasanya luar biasa menggoda lidah penikmatnya penasaran pemirsa ingin tahu seperti apa kuenya tersebut mari kita saksikan liputannya inilah untuk Anda di kabupaten bulu sungai selatan ada kue kering tradisional berbahan beras memiliki memiliki peminat biasanya orang kandangan menyebutnya kue roko atau kue semprong walaupun tidak menjadi ciri khas daerah namun kue roko ini menjadi salah satu kudapan yang masih diburu orang sebut saja Mahdalina pembuat sekaligus penjual kue roko ini adalah warga desa Bakarung kecamatan Angkinang untuk membuat kue ini Mahdalina dibantu anaknya khusus pesanan untuk lebaran sudah harus mengerjakan pembuatan kue roko sejak hari ke-10 bulan ramadhan untuk 1 liter beras biasanya mampu membuat hingga ratusan batang kue roko dikerjakan sekitar 90 menit setidaknya ada 5-8 liter beras dalam sehari untuk membuat kue roko sesuai pesanan jika pemesan menyediakan sendiri berasnya Mahdalina hanya mendapat hasil 35.000 rupiah per liter namun jika pemesan minta Mahdalina menyediakan berasnya pemesan harus membayar 65.000 rupiah per liter penghasilan melihat kawan itu kita pikir supaya kalau menambahi penghasilan di rumah sekitar 10 tahunan ada online di Facebook CCWA langsung ada juga banyak 6 liter sehari semacam kalau yang tahun ini sampai Angkut Sungau Kelumpang Sipur kalau ada yang enak pemesan kue roko ada ulun akhirnya ada bayi cari manis manis rapi selain kue roko ulun juga mengulah akar pinang kambang durian atau jerurang kambang goyang bila mencari ulun kita gunakan saja rumah Mama Fitri di Pemarung jalan Akmajani kilometer 5,9 di Jamatan Angkinang pemesan pun datang dari berbagai daerah seperti Amuntai Barabai Baringin dan Banjarmasin selain berbentuk silinder Madalina juga membuat kue semprong berbentuk segitiga atau corong sesuai pesanannya Abiansah Kandangan untuk BanjarTV yang memirsa tentu seder perjumpaan kita di lintas Banu sebekan edisi minggu 26 Desember 2021 saya Amira Tundahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda pemirsa tetap jaga kesehatan Anda dan semangat beraktifitas dan juga disiplin protokol kesehatan selamat menikmati hari liburu Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati